Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Budi Sulaksana Channel Kali ini kita akan melanjutkan materi sistem gerak pada manusia Intro Sahabat belajar Budi Sulaksana Channel Perhatikan tayangan berikut dengan sesama Orang tua yang sudah berusia lanjut dengan postur tubuh membungkuk sedang menonton terbeda Pasti tak demikian postur beliau pada awalnya Bisa jadi kebiasaan duduk membungkuk saat bekerja menjadi penyebabnya Atau osteoporosis bisa pula menjadi salah satu penyebab kondisinya semakin parah Badan membungkuk biasanya dialami oleh orang yang berusia lanjut Hal ini disebabkan karena adanya pengeroposan tulang Pengeroposan tulang atau osteoporosis merupakan salah satu gangguan pada sistem gerak manusia Nah sahabat belajar Budi Sulaksana Channel Apa saja gangguan dan kelainan pada sistem gerak manusia Dan bagaimana upaya pencegahannya Yuk kita simak video ini sampai tuntas Nah sahabat belajar Budi Sulaksana Channel Sekarang akan kita bahas gangguan dan kelainan sistem gerak pada manusia serta pencegahannya Yang pertama riketsia Terjadi karena kekurangan vitamin D yang membantu proses penyerapan kalsium dan fosfor Sehingga proses pengerasan tulang terganggu Penyakit ini biasa terjadi pada anak-anak Riketsia menyebabkan tulang kaki tumbuh membengkok Sehingga tulang kaki membentuk urup X atau O Penyembuhan dan pencegahan dari penyakit ini adalah dengan penambahan kalsium, fosfor, dan vitamin D ke dalam menu makanan Vitamin D dapat diperoleh dari makanan, suplemen, dan berjemur di panas matahari pagi Yang kedua osteoporosis Osteoporosis disebabkan karena kekurangan kalsium Osteoporosis umumnya bisa terjadi pada orang tua Orang tua biasanya menghasilkan lebih sedikit hormon Sehingga osteoblast seperti pembentuk tulang kurang aktif dan masa tulang berkurang Tulang yang kekurangan mineral akan menjadi rapuh dan mudah patah Bagian tulang yang sering kena osteoporosis biasanya tulang belakang, tulang panggul, dan pergelangan tangan Jangan lupa subscribe, like, dan komennya agar kalian tidak ketinggalan materi berikutnya Berikutnya yang ketiga yaitu artritis Artritis adalah penyakit sendi Penderita penyakit ini mempunyai tulang rawan sendi yang rusak Kerusakan ini menyebabkan sendi menjadi sakit dan bengkok Kadang-kadang sendi yang terkena artritis tidak dapat digerakkan Reumatik adalah salah satu bentuk artritis Beberapa hal yang menyebabkan penyakit artritis ini adalah Metabolisme asam urat yang terganggu Sehingga asam urat tertimbun pada sendi dan menyebabkan sakit terutama pada jari-jari tangan maupun kaki Penumpukan kapur di antara dua tulang mengakibatkan sendi sulit digerakkan dan kaku Upaya untuk mengurangi terjadinya artritis yaitu dengan mengkonsumsi makanan yang seimbang Berikutnya fraktura atau patah tulang Tulang memiliki struktur kuat dan lentur namun demikian tulang juga dapat patah Salah satu penyebab terjadinya patah tulang adalah karena tulang mengalami benturan yang keras Misalnya saat pada kecelakaan atau jatuh dari tempat yang tinggi Patahnya tulang disebut juga sebagai fraktura Ada beberapa jenis fraktura Cara umum dapat dikelompokkan menjadi fraktura tertutup dan fraktura terbuka Jika tulang yang patah tidak sampai menembus kulit disebut dengan fraktura tertutup Fraktura terbuka terjadi jika tulang yang patah keluar menembus kulit Fraktura juga dapat dibedakan berdasarkan kondisi tulang yang patah Yaitu miring, kominuta atau terpecah-pecah menjadi bagian-bagian kecil dan spiral Biar kamu tidak mengalami fraktura akibat kecelakaan Berhati-hatilah saat berolahraga atau saat melakukan aktivitas tertentu Sahabat belajar Budi Sulaksona Channel Selanjutnya kifosis, lordosis, dan skoliosis Tulang belakang manusia normal tidaklah lurus, melainkan melengkung Nah, kelainan tulang belakang pada manusia itu dibedakan menjadi tiga Yaitu kifosis, lordosis, dan skoliosis Kifosis merupakan kelainan dengan melengkungnya tulang belakang yang berlebihan di bagian dada ke arah belakang Penderita kifosis tubuhnya terlihat bungkuk Kifosis dapat disebabkan karena penyakit misalnya TBC dan riketsia atau kebiasaan duduk yang salah Kemudian lordosis Lordosis merupakan kelainan dengan melengkungnya tulang belakang yang berlebihan ke arah depan di bagian pinggang Orang yang mengalami kelainan ini pinggangnya terlihat lebih menonjol ke depan Lordosis dapat disebabkan karena perut penderita yang terlalu besar Misalnya karena hamil atau kegemukan, riketsia atau kebiasaan duduk yang salah Selanjutnya adalah skoliosis Skoliosis adalah melengkungnya tulang belakang ke arah samping Skoliosis dapat disebabkan oleh polio atau kebiasaan duduk atau berposisi yang salah Nah bagaimana upaya menjaga kesehatan sistem gerak manusia Yang pertama meningkatkan kandungan kalsium dalam asupan makanan Makanan yang banyak mengandung kalsium diantaranya Susu, kangkung, kedelai dan olahannya, ikan salmon, kacang almond, dan brokoli Yang kedua berjemur pada sinar matahari pagi Karena sinarnya sangat baik untuk membantu pembentukan vitamin D Yang sangat penting dalam membantu penyerapan kalsium dalam makanan Yang ketiga memperhatikan asupan vitamin D Dengan makan makanan yang mengandung vitamin D Makanan yang mengandung vitamin D diantaranya telur, produk olahan dari gedelai, minyak ikan, ikan berlemak, hati sapi, dan udang Yang keempat memperhatikan aktivitas fisik yang cukup setiap harinya Aktivitas fisik seperti jalan kaki, jogging, tenus, menaiki tangga dapat membantu terbentuknya tulang yang kuat Dan memperlambat proses kerapuan tulang pada tubuh Kelima, menghindari kebiasaan sikap tubuh yang salah Misalnya dengan cara duduk yang benar Yaitu tulang belakang harus dalam posisi tegak atau tidak membungkuk Saat tidur sebaiknya memakai alas yang datar dan padat agar posisi tulang belakang tetap lurus Demikian penjelasan tentang gangguan dan kelainan sistem gerak pada manusia Kian dan terima kasih Semoga bermanfaat Sampai jumpa di materi berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa subscribe channel ini Agar kalian tidak ketinggalan update dari materi berikutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton